Intro Kepolisian daerah Kalimantan Barat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 6 kg dan belasan ribu butir pil ekstasi hasil tangkapan di dua lokasi beberapa waktu lalu Sedikitnya 6 kg narkotika jenis sabu dan 14.000 butir pil ekstasi senilai 14,8 miliar rupiah hasil tangkapan di Kabupaten Sanggau dan Kota Singkawang beberapa waktu yang lalu dimusnahkan kepolisian daerah Kalimantan Barat pada minggu sore Selain dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Kalimantan Barat dan BNNP Kalimantan Barat Pemusnahan barang bukti di lapangan januraga tersebut juga disaksikan 9 orang pelaku dimana dua orang diantaranya adalah warga negara Malaysia yang tertembak lantaran melarikan diri saat hendak ditangkap Kapolda Kalimantan Barat Irjen Polisi Didi Haryono mengatakan dengan dimusnahkannya barang bukti sebanyak 6 kg sabu serta 14.000 butir pil ekstasi berarti telah menyelamatkan 190.000 orang anak bangsa dari pengaruh narkoba Pemusnahan barang bukti adalah apabila satu perangnya itu ya jika melakukan pengkonsumsi 10 orang berarti menampilnya 60.000 orang Dini menambahkan sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri bahwa tidak ada ampun bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk itu pihak kepolisian akan berkomitmen dengan melakukan tindak tegas berupa tembak mati bagi para pelaku yang melawan Dari Pontianak, Buun Junior melaporkan